Intro Satu cerita datang dari Mas Hadi Wijoyo Mas Hadi Wijoyo di Banyumas Yang menceritakan pengalaman bapaknya Sewaktu Mas Hadi itu masih kecil Kejadiannya itu udah cukup lama Tahun 80-an akhir Jadi di kampungnya Mas Hadi Di kampung bapaknya Mas Hadi ya Itu adalah kampung kecil Yang lokasinya cukup terpencil Dan untuk menuju fasilitas kesehatan terdekat itu Jaraknya yang harus ditempu itu sekitar 4 km Tahun 80-an akhir Warga penduduk itu belum banyak yang punya kendaraan Atau hampir aja boleh dibilang Gak ada satupun yang punya kendaraan bermotor Apalagi mobil yang namanya sepeda motor aja itu gak ada Kalau misal ada pendatang kesana terus naik sepeda motor Warga itu malah takjub Waduh yang bawa motor ada yang bawa sepeda motor Katanya seperti itu bener-bener Motor lewat pun itu sesuatu yang spesial Apalagi ada mobil kesana itu bener-bener kayak Nanti digeruduk sama warga ini siapa Siapa yang datang siapa yang datang Seperti itu kondisinya Nah di kampungnya bapaknya Mas Hadi Bapak Wiryo namanya Jadi Pak Wiryo waktu itu tuh ya masih belum setua sekarang gitu ya Masih muda atau ya Pak Wiryo gitu aja ambil ceritanya dipanggilnya Pak Wiryo waktu itu masih muda Di kampung tersebut itu ada salah satu orang tua Sesepuh desa Dan sesepuh tersebut itu dihormati Bukan karena menjabat sebagai apa Sebagai apa kayak gitu enggak Tapi sesepuh itu tuh kayak dianggap sama warga desa Sebagai seseorang yang sakti Banyak warga desa kalau misalkan sakit Atau punya sesuatu Sakit lah terutama sakit Mereka daripada pergi ke puskesmas Atau fasilitas kesehatan terdekat yang jarangnya tuh Kurang lebih sekitar 4 kilo tadi Mendingan datang ke Pak Wiryo untuk berobat disana Dan rata-rata yang datang kesana ya sembuh Cukup dikasih air minum gitu ya Kadang juga dipijit-pijit sedikit seperti itu Umumnya para pengobat tradisional Kayak dukun-dukun dulu itu seperti itu Dan rata-rata warga itu sembuh setelah berobat kesana Itu makin pamornya makin naik makin naik makin naik Tapi Pak Wiryo sendiri tuh sebenarnya banyak yang nyaranin Pak nyalon jadi apa gitu Jadi lurah atau apa Tapi Pak Wiryo enggak lah saya Arahnya bukan kesana Saya enggak ngerti masalah begitu-begituan Saya tuh enggak mau hidup Saya tuh pusing Kata Pak Wiryo Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita Seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak Terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support Udah kasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya Juga kawan-kawan yang udah saling sapa lewat kolom komentar Udah ninggalin sesuatu di kolom komentar Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapa Horror Terima kasih banyak semuanya Balik ke ceritanya Pak Hadi dan Eh Mas Hadi dan bapaknya Pak Wiryo Mas Hadi waktu itu masih kecil Dia tuh belum terlalu tau lah Belum terlalu ngeh mengenai keadaan yang terjadi di kampung itu Cuman denger-dengar doang Sesepuh tersebut Sakit Pak Darmo anggap aja begitu ya Kita kasih nama Nama itu udah disamarkan semuanya Pak Darmo sakit Pak Wiryo bapaknya Mas Hadi itu pun juga Udah ngedenger gitu ya Pak Darmo itu lagi sakit Pak Darmo lagi sakit Loh sakit apa Kebetulan memang ada beberapa warga yang waktu itu juga sakit Ingin berobat ke Pak Darmo tadi Cuman ditolak karena Ya gimana mau nolongin orang-orang saya aja lagi sakit Kata si Pak Darmo seperti itu Terus gimana nih Pak Ini gimana nih Mbah manggilnya Ini gimana nih Mbah Ya cari yang lain gitu Sana ke itu Apa namanya ke pusat kesehatan Lagi-lagi Warga mikir 4 km kita harus jalan kesana Kalau naik sepeda Ya reper juga gitu Jalanannya tuh memang agak naik turun Meskipun gak curam-curam banget Tapi memang ada beberapa titik Yang jalurnya tuh naik turun Kanan kirinya tuh masih hutan semua Ada hutan yang Pohonnya tinggi-tinggi Ada yang cuman kanan kirinya Semak-semak doang Singkat cerita tuh begini Pak Darmo itu kondisinya Makin hari tuh makin parah Makin parah Mungkin karena usia juga kali ya Waktu itu usia beliau itu Udah sekitar 80 tahun Dan kondisinya itu makin parah Beliau itu sakit waktu itu Kurang lebih udah sekitar 2 minggu Tapi gak ada perbaikan sama sekali Warga pun banyak yang bilang gitu ya Pak Darmo kenapa gak ngobatin diri sendiri aja Ya gak bisa Kata Pak Darmo tuh seperti itu Saya tuh gak bisa ngobatin diri sendiri Kata Yaudah cuman begitu doang Sampai akhirnya Kondisinya tuh Makin hari tuh Makin buruk Makin buruk Makin buruk Pak Darmo itu pagi-pagi Ditengokin sama keluarganya Waktu itu Kondisinya tuh udah cuman Merem gini doang gitu ya Nanti melek gitu Dan meleknya tuh kayak orang kaget Keluarganya juga bingung Pak Pak kenapa Pak kenapa Dipegang badannya Badannya itu demam Kayak gini nanti tidur lagi Nanti bangun lagi gitu Sambil kadang sesekali itu teriak-teriak Ampun 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 Katanya kayak gitu Tapi kayak gitu Begitu dia sadar Oh ternyata aku cuman mimpi Atau apa Nanti Pak Darmo akan diem lagi Pak kenapa Pak kenapa Oh gak apa-apa Katanya gak apa-apa Pak Darmo pun isi rahat Kondisinya kayak gitu Beliau itu udah buat Apalagi jalan gitu ya Buat bangun dari tempat tidurnya Itu udah susah Yang namanya buang air Itu udah di tempat disana Tapi ya keluarganya itu masih Inilah Masih bersabar Ngurusin semuanya Karena Pak Darmo itu sendiri Juga terkenal orang baik Orangnya tuh penyabar Bukan pemarah Atau apa Plus itu tadi Sering ngebantuin warga Warga pun ya Sering kayak gitu Berkunjung kesana Ngasih makanan juga Sebenarnya Pak Darmo nya bilang Kalau kesini Nggak usah bawa apa-apa Itu makanan udah banyak Kalian kalau mau Justru ambil aja Ini kalau keluarga saya Yang makan juga Nggak habis Ya kalau kesini boleh Tapi jangan bawa makanan Jangan bawa makanan Nggak kemakan Mubazir sayang Nanti busuk Buah-buahnya kayak gitu kan Sayang Mending dipakai Buat keluarga kalian aja Kata Pak Darmo Warga pun akhirnya Kebelakangan kesana Nggak pada bawa makanan Cuman kayak gitu Ngeliatin doang Pak Darmo cepet sembuh ya Iya terima kasih doanya Terima kasih doanya Kata Pak Darmo Sampai akhirnya Kondisinya Pak Darmo Itu bener-bener parah Diajak ngomong Itu udah nggak bisa Cuman bangun Melek begini Nanti tidur lagi Melek doang Akhirnya ada Salah satu keluarganya Anaknya Pak Darmo Itu ngusulin Sebelumnya Memang udah ngusulin Tapi keluarga yang lain itu Nanti dulu lah Nanti dulu Pak Darmo nya juga Bilangnya seperti itu Udah nggak apa-apa Katanya nanti juga Sembuh sendiri Kata Pak Darmo Kalau memang saya Dikasih kesembuhan Nanti akan sembuh sendiri Ini bukannya kita Menyerah atau gimana Tapi ini Bapak masih mau makan Bapak masih mau minum Bapak juga berdoa Minta kesembuhannya Supaya sembuh Itu bagian dari usaha kita Udah kalian Nggak usah repot-repot Dari sini ke sana Itu jauh Nanti mau gimana Caranya Awalnya udah bilang Seperti itu Tapi nurutin Omongannya Pak Darmo Dan keluarga yang lain Juga menyetujui Akhirnya itu pun tertunda Sampai kondisinya Tadi udah parah Keluarganya pun setuju Ya udah Kita bawa ke puskesmas Aja kesana Kita bawa ke puskesmas Ya ini Tapi gimana caranya Mereka tuh Nggak kepikiran Namanya mobil Kendaraan atau apa Karena ya Nggak ada kenalan Nggak ada kolega Siapa yang bisa ngangkut ini Akhirnya apa Warga Karena melihat Kebaikannya Pak Darmo Udah gini aja Kami warga Siapa yang mau gabung Kita angkut Pak Darmo Kita tandu aja Pak Darmo Katanya seperti itu Dan Beberapa bapak-bapak itu setuju Ada sekitar 12 orang Mau gabung Untuk ngangkut itu tadi Pak Darmo Nanti kita gantian aja ya Nanti kita gantian Iya kita gantian Siap Akhirnya apa Oh yaudah Disiapin aja tempatnya Apa gitu Awalnya tuh mau ditandu Tapi pakai kursi Kursinya tuh udah dirangkai Sedemikian rupa Diikat-iket gitu Pakai batang bambu Yang lumayan besar Tapi itu tadi Pak Darmo nya Saya itu Kalau dipakai Buat duduk Itu sakit Saya gak kuat Kata Pak Darmo Waduh terus Gimana ya Waktu itu Jadi gini Memang Masih meremelek Meremelek Tapi Ada momen Dimana Pak Darmo Itu sadar Begitu tahu Itu kursi Buat apaan Kayak gitu ya Dijelasin Kalau saya tuh Gak sanggup Kalau naik kursi Udah kalian Tenang aja Gak apa-apa Tapi habis itu Tidur Lagi lemes Lagi seperti Yaudah gini aja Kita angkut Ininya aja Apa namanya Tempat tidurnya Mas Kalau tempat tidur Ini kayu jati Semua mas Berat katanya Yaudah gimana ya Gimana ya Akhirnya pada salah satu warga Mereka berembuk ya Mas Gimana Kalau misal Kita pakai keranda aja Gimana Wah ngawur kamu Emangnya Pak Darmo Udah mati Soalnya itu Kayaknya paling enak Paling gampang Udah ada pegangannya Gak terlalu berat juga Daripada kita Bapak balik-balik Ini kan berat mas Tapi iya juga sih Iya juga sih Akhirnya apa Mereka setuju Setelah setuju Diomongin ke keluarganya Mbak mas Minta izin Kami kan udah bersedia Kami udah siap Buat ngangkut Pak Darmo Kesana Tapi Masalahnya kan Dari kemarin itu ya Kita mau pakai apa Begitu Kami tadi udah Berembu Kami tadi udah Ngobrol-ngobrol Dan Kami itu sepakat Kami itu ada ide Gimana kalau Pak Darmo Itu kita angkut Pakai keranda aja Awalnya keluarganya kan Pakai keranda gimana Masuk Bapak Belum mati Ya iya sih Memang kami juga Tadi ngobrolin Masalah itu Pak Darmo Makanya kita minta izin dulu Dan akhirnya apa Keluarga pun Menyetujui Lama-lama Ya sudah Nggak apa-apa Ini kondisi darurat Ini keadaan darurat Ya sudah Kalau kayak gitu Pak Darmo Itu udah tidur Udah Udah jarang bangun Waktu itu Akhirnya apa Warga pun kesana Ngambil keranda Dan waktu itu Sore hari Kerandanya dibawa Kesana Ditaruh disitu Kayak dicuci dulu Biar Nggak bekas-bekas Orang mati Banget lah Dicuci dulu Nah rencananya Mereka itu Akan jalan Kurang lebih Sekitar jam 2 Pagi Jam 2 Atau jam 3 Pagi Ya sudah Karena Puskesmas itu kan Bukanya pagi Gitu kan Nah itu Buat ngejar Yang 4 kilo Gitu Jalan kaki Bahwa ini kan Pasti agak lambat Daripada nanti Kita telat Ya udah Mendingan Kita berangkatnya Pagi-pagi aja Dan Ya biar Masih adem juga Enak lah Kondisinya Seperti itu Menurut warga Keluarganya Sempet ragu Waktu itu Loh bapak Lagi sakit Begini nanti Apa bapak Nggak kedinginan Tenang aja Mbak Itu kita selimutin Terus nanti Atasnya dipakain Ditutupin Nggak ya Iya ya mas Itu keranda Kan ada tutupnya Mau ditutupin Nggak ya Ya ditutupin aja Nggak apa-apa Tapi ditutup begini Sampingnya Nggak usah Itu biar Udara malam itu Nggak terlalu Masuk kesana Akhirnya apa Pagi-pagi Buta Setelah dicuci Begitu ya Warga itu pada pulang lagi Kesana Keranda itu Ditaruh di depan rumah Katanya Menurut keluarganya Pak Darmo Anak-anaknya Itu keranda Malam-malam Itu kayak Gemeter sendiri Gede-gede-gede-gede-gede Kayak bergerak-gerak Sendiri Gede-gede-gede-gede-gede-gede Itu kenapa ya Kok keranda begitu ya Kok bisa gerak-gerak Kayak gitu Pada ketakutan semuanya Nah malam itu Pak Darmo itu Bangun Itu apa Itu apa Kok di depan Kok ada yang Gemerutuk Kayak gitu Apaan sih Pak Darmo Nanya Pak itu keranda Loh kok keranda Udah dibawa kesini Emang Bapak udah mati Kata Nanya Pak Darmo Enggak Pak Bapak belum mati Bapak masih disini Cuman Bapak itu rencananya Nanti besok pagi Itu mau dibawa Kesana Pak Mau ke pusus Mas Wah repot-repot Enggak Pak Bapak tetap aja Kita usahanya Terakhir ya Seperti itu Pak Bapak harus kesana Harus ke pusus Nah itu keranda Buat apa Itu buat ngangkut Bapak Pak Darmo nya Ketawa disana Kalian ini Ada-ada aja Tapi Ya memang Gak apa-apa sih Bapak itu Gak memaksa Loh ya Bapak gak meminta Ini terserah kalian aja Anak-anak Enaknya gimana Ya sudah Bapak mau Pak Pak Pakai keranda Ya Bapak terserah aja Keranda juga sama Tempat-tempat tidur juga Bapak suatu hari Juga bakal Mempatin itu Akhirnya apa Setuju Pak Darmo nya Tidur lagi Nah udah jam 2 pagi nih Warga itu udah pada Kumpul Ada 2 orang Anak laki-lakinya Pak Darmo Itu juga Ikut rombongan Jadi totalnya itu Ada 14 orang Nanti buat Silih berganti Pak Darmo Pak Darmo pun Mulai di Kayak di Apa namanya Dipakein baju Yang agak tebel Dipakein kaos kaki Bahkan di Kayak dililit-lilit Juga Biar gak terlalu Dingin Akhirnya Pak Darmo Diangkut ke atas Keranda Kerandanya itu Dikasih tiker Biar agak tebelan Biar gak Terlalu Keras Dikasih bantal juga Udah posisinya Udah begini Udah mirip Katanya udah mirip Kayak orang mati Anaknya aja Yang disana Yang anak perempuan itu Udah pada nangis Katanya mereka Membayangkan Pak Darmo itu Udah bener-bener Meninggal Bapak Bapak Udah mbak Jangan nangis Begitu Bapak itu Belum meninggal Katanya Oh iya iya Maaf-maaf Cuma kebayang aja Kalau Waduh Kayak gitulah Pokoknya Udah Malam itu pun Akhirnya Pak Darmo diangkat Ditutupin Kain jarit Sampai sebatas ini Gak rapet Begini Karena Pak Darmo itu Masih hidup Seleher ditutup Mulai diangkut Empat orang Waktu itu Satu Pegangan Satu orang Nanti Sekitar Sepuluh menit Gantian lagi Yang baru Begitu Dan itu Namanya Pagi buta Waktu itu Mereka itu warga Cuman ya Modal center doang Mereka itu Harus ngelewatin Kebun-kebun Mereka harus ngelewatin Turunan Naik Begini Meskipun gak curam Jalanan waktu itu Juga belum di asfal Masih batu-batu Besar Bener-bener Kerepotan Warga Semuanya Tapi ya sudah Ayo kita harus Harus berangkat Kita harus berangkat Kita harus cepat Katanya Iya tapi jangan cepat Nanti jatuh Katanya Begitu Iya Diangkut Begini Ganti-gantian Itu tadi Ngelewatin Yang Seperti itu Sampai akhirnya Pada suatu titik Pak Darmo itu Kedengeran Batuk Oh Pak Darmo Batuk Berhenti dulu Berhenti dulu Berhenti dulu Airnya diturunin Di sana Dan waktu itu Pak Darmo itu Kondisi matanya Itu melek Kita udah sampai mana Masih lama Pak Darmo Masih lama Mbah Darmo Oh masih lama Ya sudah Terserah kalian Kalau kalian capek Istirahat dulu aja Mbah Panjenengan Dingin atau enggak Katanya Enggak Ini udah cukup Kok ini udah cukup Anget Oh ya sudah Kita jalan lagi Ya mbah ya Ya mbah Tidur aja Kata Salah satu warga Waktu itu Anaknya juga bilang Ya pak Bapak tidur aja Biar gak kerasa pak Ya iya Pak Darmo nya Cuman jawab Diangkut lagi Kesana Mungkin Waktu itu Udah sekitar Jam 3 pagi Hampir Satu jam Tapi jarak Yang ditempuh itu Belum terlalu jauh Karena itu tadi Harus bergantian Banyak berhenti Berhentinya Sampai di suatu titik Di sebuah Tikungan Mereka Rombongan itu Harus berhenti Stop Stop Kata yang di depan Kenapa 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 Sampai ke dorong Dorong Begini Waktu itu Tikungannya itu Agak Turunan Begini Jadikan mereka Harus ngeram Kenapa 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 Itu di depan Itu kayak Ada orang Kata salah satu Yang di depan Ada orang Apaan Ayo turunin dulu Turunin dulu Akhirnya diturunin dulu Dilihatin kan Jaraknya itu Masih sekitar 10 meter Dari tikungan tersebut Malam hari Gak terlalu kelihatan Akhirnya Disenterin Begini Gak berani Nyantar langsung Mukanya Karena gak Sopan Senterin dulu Dari bawah Memang bener Jadi ada Semak-semak Di tikungan Seperti itu Di Paling depan Paling deket Sama jalan Itu ada Semak-semak juga Tapi Mungkin tingginya Cuman selutut Nah Sosok tersebut Itu berdiri Di balik Pepohonan Yang kecil itu Dia berdiri Disana Alangkah kagetnya Dideketin Begini Tapi Lagi-lagi Gak berani Langsung Nyorot ke muka Akhirnya apa Beberapa warga Nyamperin Kesana Tuk-tuk-tuk-tuk Begitu deket Jaraknya Mungkin sekitar Dua atau tiga Mereka tuh Balik lagi Lampu Senternya tuh Begini-begini Kenapa Kenapa Mas Kenapa Ada Kerandanya Dibuka Kerandanya Dibuka dulu Dilihat Padarmu itu Masih tidur Disana Emang Kamu kenapa Ngebukain ini Mas Padarmu Ada di depan Di tikungan sana Mbah Darmu Itu di tikungan sana Mbah Darmu Gak mungkin Katanya Orang Padarmu Mbah Darmu Dari tadi Gak kemana-mana Kok Memang Padarmu Itu waktu itu Memang tidur Pules Diam aja Beneran Sumpah Coba senterin lagi Itu masih ada Disana Akhirnya Beberapa Warga Pengikut Kesana Dan Ternyata Bener Itu memang Mbah Darmu Mbah Darmu Saat berdiri Disana Didatengin Itu nyengir Ketawa Hei Seperti itu Warga Itu yang Ikut kesanapun Balik lagi Iya bener Domba Darmu Domba Darmu Disana Kok aneh ya Kok aneh ya Terus Gimana kita Gimana kita Gimana Nah saat Disanterin lagi Begini Sosok tadi Itu udah Ilang Ya udah Kita lanjut Kita lanjut Kita lanjut Biasa gangguan Gangguan Seperti itu Gangguan Udah tenang Tenang semuanya Diangkut lagi Kesana Sambil baca Baca doa Semuanya Lewatin Tikungan Tadi Aman Gak ada Apa-apa Terus Melaju Dalam Kegelapan Sampai Sekitar Jam Empat Pagi Udah Mulai Ini Yang Angkutin Itu Udah Mulai Pada Kecapean Kita Istirahat Dulu Disini Waktu Itu Dekat Sawah Udah Habis Hutan Perbatasan Dengan Sawah Nah Di Perbatasan Tersebut Mereka Berhenti Diturunin Dulu Keranda Tersebut Dibuka Ininya Waktu itu Jampat Pagi Masih Gelap Gulita Dibuka Tutup Kerandanya Dilihatin Badarmu Itu Masih Tidur Masih Tidur Pules Disana Yang Lain Juga Ngeliatin Lagi Begitu Ya Dilihatin Begini Tutupnya Oh Ya Setelah Dibuka Itu Dipasang Lagi Cuman Tutupnya Agak Dibuka Begini Ya Mungkin Biar Engap Atau Apa Tutup Kerandanya Dibuka Warga Pun Gelap Gitu Ya Ada Satu Yang Engah Dengan Keanehan Disana Mas Mas Kesini Dih Ini Badarmu Kenapa Ya Kenapa Kenapa Mas Kenapa Mas Badarmunya Masih Tidur Kok Enggak Mas Justru Itu Kok Aku Ngerasanya Bentar Perutnya Tak Perhatiin Dulu Perutnya Kok Non Sewu Mas Aku Megang Mas Silahkan Ijin Sama Anak Dipegang Mas Kok Gak Ada Kembang Kempis Nya Gitu Maksudnya Gimana Maksudnya Coba Dilihat Mbah Itu Kok Udah Ini Udah Apa Namanya Kok Mukanya Jadi Pucat Seperti Itu Mana 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 Beberapa Warga Pun Jadi Nyamperin Kesana Anaknya Pun Ngecek Gitu Loh Bapak Kok Badannya Adem Katanya Seperti Itu Adem Udah Gak Demam Kayak Tadi Malem Dan Disana Setelah Beberapa Saat Adalah Mungkin Kurang Lebih Sekitar 15 Menit Mereka Setelah Mengamati Begitu Bapaknya Badannya Makin Dingin Tangannya Sudah Mulai Sedikit Agak Kaku Dan Ya Akhirnya Mereka Menyadari Kalau Padarmu Sudah Meninggal Padarmu Meninggal Dalam Perjalanan Itu Tadi Dimana Mereka Berhenti Mereka Menyadari Itu Ini Gimana Ini Gimana Ya Ya Sudah Kita Pulang Aja Kalau Kayak Gitu Kita Yang Penting Udah Berusaha Udah Sejauh Ini Bapak Nggak Kuat Ini Kata Anaknya Anaknya Manggilnya Bapak Yang lain Itu Manggilnya Ya Sudah Kita Pulang Aja Yang Sabar Yang Mas Terima Kasih Bapak Semuanya Minta Tolong Itu Aja Kita Bawa Pulang Lagi Padarmu Ya Sudah Akhirnya Diangkat Lagi Begitu Mau Diangkat Lagi Katanya Itu Berat Banget Loh Kok Berat Banget Ini Keranda Kenapa Ya Kok Kerandanya Jadi Berat Sampai Apa Satu Pegangan Tangan Ini Itu Diisi Sama Dua Orang Jadi Ada Delapan Orang Di Sana Masih Berat Banget Keangkat Sempat Keangkat Begitu Sampai Ayo Ayo Lagi Dibantuin Di Tengahnya Sama Dua Orang Lagi Baru Keangkat Begitu Keangkat Begini Ini Padarmu Kan Udah Membujur Begitu Udah Ditutup Mukanya Disana Lah Ada Salah Satu Orang Yang Di Belakang Ini Apaan Di Bawah Di Bawah Keranda Itu Apaan Kan Warga Jadi Ikut Nengok Begitu Itu Yang Nengokin Kesini Yang Nengokin Sisanya Begitu Nengokin Itu Melokat Langsung Lari Wah Setan Setan Katanya Menjadi Di Bawah Keranda Itu Ada Satu Sosok Yang Ngegantung Begini Loh Tangannya Kayak Seolah Pegangan Di Kayu Kayunya Keranda Itu Ngegantung Kayak Ada Kain Yang Yaitu Menjuntai Begitu Goyang Goyang Kainnya Dan Itu Sosok Seorang Laki Laki Mukanya Katanya Mirip Bah Darmo Bah Darmo Setan Bah Darmo Setan Bah Darmo Setan Katanya Begitu Akhirnya Warga Yang Angkat Begini Kan Panik Juga Diturun Lagi Mana Mereka Pada Mundur Semuanya Nyebar Dilihat Itu Memang Bener Karena Gelap Mana Mana Itu Ada Di Bawah Keranda Sampai Akhirnya Pegangannya Dilepasin Sama Sosok Tadi Jatuh Kebawah Bunyi Kedebuk Dan Sosok Tadi Guling Guling Kesamping Dan Dia Coba Bangun Tapi Cara Bangun Juga Begini Telentang Posisi Telentang Bangun Itu Begini Zed Dari Posisi Tidur Langsung Berdiri Dan Cuma Berdiri Di Samping Keranda Tangannya Juga Begini Dari Tadinya Lepas Terus Tiba Tiba Kayak Orang Sedakep Mirip Padarmo Yang Lagi Tidur Di Keranda Itu Melihat Orang Orang Yang Ada Di Sana Kalian Kemana Ditanya Seperti Gak Ada Yang Jawab Satupun Mereka Pada Mundur Semuanya Cari Tempat Aman Di Balik Semak Semak Dimanapun Pokoknya Nyebar Kalian Mau Kemana Mau Dibawa Kemana Mau Dibawa Pulang Setelah Ditanya Beberapa Ada Salah Satu Yang Ngejawab Kami Mau Bawa Pulang Badarmo Tidak Bisa Kata Si sosok Tadi Loh Kenapa Bisa Kami Mau Bawa Pulang Mbah Udah Mbah Ini Yang Warga Akhirnya Menganggap Itu Sebagai Mbah Mbah Itu Rumahnya Disana Jangan Dijalan Seperti Ini Mbah Itu Mau Kami Makamin Mbah Itu Udah Meninggal Kata Si Salah Satu Warga Disana Anaknya Juga Gak Berani Waktu Takut Coba Aja Kalau Kalian Berani Coba Aja Kalau Kalian Bisa Ini Orang Ini Gak Boleh Dikuburkan Kata Si Sosok Tersebut Dodo Maksudnya Apaan Akhirnya Apa Mereka Pun Harus Menunggu Disana Selama Sekian Menit Sosok Tersebut Terus Berdiri Di Samping Keranda Sampai Sosok Waktu Itu Pembicaraan Itu Udah Selesai Udah Intinya Warga Itu Udah Pada Ketakutan Sosok Tadi Udah Udah Nggak Ngomong Apa Dia Itu Kayak Jalan Tapi Jalannya Itu Kayak Orang Cincit Tangannya Masih Begini Jalannya Kayak Orang Jinjit Itu Muterin Keranda Tadi Sambil Melihat Si Badar Mok Itu Yang Tidur Disana Lama Hal Seperti Itu Terjadi Kurang Lebih 15 Menit Tadi Tiba Tiba Sosok Itu Balik Kolong Keranda Itu Terus Naik Lagi Begini Kemudian Sosok Itu Ilang Begitu Ilang Ini Warga Dan Anaknya Mbak Darmu Kepada Mendekat Lagi Kesana Coba Dicarain Udah Ilang Udah Ilang Ya Udah Kita Angkat Diangkat Lagi Itu Masih Berat Juga Berat Banget Berat Banget Ya Udah Kita Tunggu Agak Terangan Aja Gimana Akhirnya Apa Mbak Darmu Dengan Kemampuan Beberapa Warga Itu Diangkat Dipinggirin Maksudnya Posisinya Itu Biar Aman Ini Warga Warga Akhirnya Pada Duduk Di Nunggu Hari Itu Agak Terang Sampai Matahari Itu Udah Mulai Memerah Di Ufuk Timur Sana Barulah Warga Itu Bergerak Ayo Sekarang Yuk Sekarang Jangan Sampai Kesiangan Kasian Mbak Darmo Nanti Kelamaan Disini Nunggunya Ayo Yuk Kita Angkat Akhirnya Apa Pada Berdoa Semuanya Bismillah Kita Angkat Barulah Nah Ini Baru Enteng Ayo Buruan Buruan Kita Bawa Pulang Lancar Sampailah Di Rumah Bah Darmo Pun Kayak Dia Dimandiin Diritualin Orang Meninggal Begitu Sampai Akhirnya Bah Darmo Itu Dimakamkan Di Kampung Tersebut Di Kampungnya Mas Hadi Itu Kalau Ada Orang Meninggal Itu Diadakan Acara Tandilan Selama 7 Hari 40 Di Hari 40 Di 100 Juga Nanti Ada Pertahun Juga Kayak Gitu Ya Mungkin Di Nah Ini Di Kampungnya Mas Hadi Diadakan Tahlilan Malam Harinya Malam Pertama Jadi Pagi Tadi Mbah Darmo Meninggal Malam Harinya Diadakan Acara Tahlilan Acara Tahlilan Pun Berjalan Lancar Kurang Lebih Sekitar Jam 9 Malam Warga Mereka Masih Ada Yang duduk Di Selesai Acara Tahlilan Tersebut Sebagian Sudah Pulang Yang Terakhir Sekitar Jam 9 Malam Warga Pun Jam 9 Malam Pintu Sudah Ditutup Udah Sepi Kondisinya Sekitar Jam 10 Malam Keluarganya Mbah Darmo Itu Anak Anaknya Beserta Pasangannya Suami Sama Ada Cucu Cucunya Juga Disana Itu Ngumpul Disitu Belum Pada Tidur Di Ruang Tengah Semuanya Ada Yang Duduk Satu Dua Orang Yang Laki Laki Pada Ngerokok Itu Di Ruang Tengah Tiba Tiba Ada Bunyi Pintu Diketok Tok 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 Ini Ada Pintu Yang Ngetok Nanya Dung Siapa Di Luar Yang Ada Di Ruang Tamu Yang Pada Ngerokok Ini Wirio Jawabnya Begitu Oh Pak Wirio Mas Wirio Pak Wirio Itu Itu Bapaknya Mas Hadi Ngakunya Begitu Nah Akhirnya Apa Si Ini Kan Yang Duduk Di Depan Ngebukain Pintunya Ceglek Pintunya Masih Kancing Kayu Begini Dibuka Mas Begitu Mas Ngejengkang Si orang Tersebut Ketakutan Bang Ngapain Bang Kesini Bang Ngapain Bang Ngapain Itu Yang Duduk Di Ruang Tamu Kan Akhirnya Reflek Mereka Ikut Lompat Dulu Sambil Nengokin Begitu Di Pintu Itu Ada Apaan Beberapa Orang Yang Ada Di Dalam Sana Yang Perempuan Perempuan Itu Mbah Darmo Itu Ya Mohon Maaf Dia Itu Pakainya Ngedatengin Atau Pulang Malam Itu Pakainya Itu Pocong Pocongan Bener Bener Pocongan Cuman Mukanya Mbah Darmo Begini Dan Mbah Darmo Kondisinya Ketawa Sambil Kepalanya Begini Ketawa Kayak Gitu Yang Menurut Orang Yang Di Rumah Terus Nyampe Ini Pocong Goyang Goyang Ketawanya Terus Ngikik Begini Mbah Pulang Katanya Mbah Pulang Mbah Ngapain Pulang Mbah Ngapain Pulang Itu Masuk Ke ruang Tengah Semuanya Rumah Dulu Itu Antara Ruang Tamu Dan Ruang Tengah Itu Pintu Sama Lebor Itu Ditutup Begini Mbah Ngapain Pulang Mbah Ngapain Udah Pada Dijem Semuanya Pada Ngumpul Di Satu Titik Di Pintu Itu Antara Ruang Tamu Dan Ruang Tang Itu Ada Yang Geduk Duk 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 Mbah Udah Sana Mbah Mbah Udah Bukan Disini Lagi Tempat Mbah Itu Udah Dimakamin Udah Dikuburan Sana Mbah Pulang Mbah Pulang Duk 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 Itu Mereka Semuanya Pada Ketakutan Disitu Mbah Udah Udah Sampai Akhir Suara Itu Pun Hilang Ninggalin Bau Wangian Wangian Kayak Orang Mau Kondisi Jenazah Yang Mau Dimakamkan Itu Kan Dikasih Wangi Macem Ada Bawa Kamper Ada Bawa Minyak Melatih Plus Bunga Bunga Kembang Kembang Itu Baunya Campur Adu Sepi Hening 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 Begitu Ada Salah Satu Anaknya Mbah Dermo Itu Bangun Coba Nengokin Begini Ini Dibukan Nggak Apa Nih Nanya Sama Yang Ada Disitu Iya Mas Buka Terus Pintu Depannya Ditutup Lagi Ya Ya Dibuka Jegrek Memang Udah Nggak Ada Siapa Si Mas Mas Tadi Anaknya Mbah Dermo Pun Kedepan Sana Mau Nutup Pintu Depan Begitu Mau Nutup Pintu Depan Rumah Dulu Rumah Mbah Dermo Di Awal Belum Digambarin Jadi Rumah Itu Kurang Lebih Tingginya Sekitar 40 80 Hampir Tanah Halaman Rumah Tersebut Agak Naik Begini Setelah Itu Ada Teras Masuk Pintu Besar Kanan Kirinya Itu Ruang Tamu Ada Dua Sofa Disana Ketemu Pintu Lagi Antara Ruang Tamu Sama Ruang Tengah Disana Ruang Tengah Ada Kamar Kanan Kiri Koridor Kebelakang Kebelakang Ada Tempat Jumuran Kamar Mandi Dan Yang Lain Seperti Ini Di Ruang Depan Si Bapak Tadi Lagi Mau Nutup Pintu Itu Ngelihat Ada Sosok Pocongan Ada Sosok Pocong Itu Lagi Duduk Di Teras Paling Ujung Jadi Kayak Disitu Memang Biasa Dipakai Duduk Karena Lumayan Tinggi Jarangnya Sekitar 80 Senti Lagi Duduk Begini Pas Dianya Mau Nutup Astagfirullahalazim Lagi Kaget Kagetnya Itu Nengok 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 Putus Kayak Ayam Kalau Lagi Nengok Katanya Begitu Dek 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 He Ketawa Lagi Dan Mukanya Itu Masih Badarmu Ah Udah Pintunya Ditutup Udah Mereka Masuk Alhamdulillah Malam Itu Udah Nggak Ada Gangguan Lagi Sampai Pagi Cuman Orang Orang Yang Ada Disitu Jadi Susah Tidur Dari Ketakutan Parnuk Mau Ke Kamar Mandi Juga Nggak Berani Minta Dianterin Seperti Itu Udah Pokoknya Malam Itu Bener Menegangkan Sampai Akhirnya Di Hari Keduanya Setelah Itu Nggak Terjadi Apa Di Malam Ketiganya Kali Ini Kejadian Itu Di Kamar Mandi Ada Salah Satu Keluarganya Mau Ke Kamar Mandi Dianterin Loh Padahal Itu Istrinya Berarti Menantunya Mbah Darmo Istrinya Anaknya Mbah Darmo Yang Waktu Itu Dia Juga Nganterin Ikut Bawa Keranda Waktu Itu Istrinya Lagi Mau Ke Toilet Minta Antar Suaminya Diantar Ke Belakang Begitu Masuk Masuk Kamar Mandi Kamar Mandi Dulu Kan Ada Kolam Itu Di Dalamnya Ada Sosek Pocong Juga Mukanya Mukanya Mbah Darmo Dia Itu Lagi Duduk Di Atas Kolam Tersebut Begini Manggut Manggut Seperti itu Istrinya Langsung Lari Kedebuk Pingsan Di sana Ribut Semuanya Diangkut Di pinggir Setelah bangun Baru Cerita Seperti itu Berarti Teror ini Belum Selesai Teror ini Dan Kurang 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 Teror 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 Di datang Pocong Mbah Darmo Sampai Kurang Lebih Sekitar 7 Hari Setelah Hari Ketujuh Barulah Semuanya Tenang Mbah Darmo Sosok Yang Menyerupai Mbah Darmo Sudah Tidak Pernah Datang Ke sana Sampai Akhirnya Berita Itu Kan Nyebar Dan Ada Salah Satu Orang Yang Mungkin Mengerti Juga Hal Seperti Itu Datang Keluarganya Kesana Termasuk Ada Warga Juga Ikut Tahlilan Juga Dia Buka Mulut Kalau Menurut Saya Itu Yang Datang Itu Bukan Mbah Darmo Katanya Mbah Darmo Itu Beres Lah Di Sana Tapi Memang Kemungkinan Dulu Barangkali Bisa Jadi Ada Sesuatu Yang Pernah Ngikut Sama Mbah Darmo Dan Gak Tahu Masalahnya Apa Sosok Itulah Yang Menjelma Menjadi Mbah Darmo Melakukan Teror Ke Keluarganya Segala Macem Mbah Darmo Itu Orang Baik Suka Ngebantu Orang Orangnya Gak Sombong Gak Pernah Marah Marah Sama Orang Lain Insya Allah Mbah Darmo Itu Orang Baik Itu Yang Kayak Gitu Itu Mau Merusak Namanya Mbah Darmo Aja Gak Usah Takut Keluarga Iya Iya Di Mulut Doang Dalam Mereka Tetap Yang Seperti Itu Lagilah Gangguan Nah Kurang lebih Seperti itu Terima kasih Dari Cerita Dari Mas Hadi Mohon Maaf Kalau Misalnya Ada Sesuatu Yang Gak Berkenan Di Mata Di Telinga Kawan Semuanya Mohon Dimaafkan Doa Terbaik Dari Kami Untuk Kawan Kawan Semuanya Jaga Kesehatan Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Lapa Koror Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh